Intro Paling gampang netnografi ya, research di internet, kita cari data yang cukup kredibel Kan banyak tuh kayak Newzoo, mungkin kok di Indonesia, Nielsen gitu Newzoo kita, kita paling sebaik pakenya Newzoo sih, Newzoo FNI Itu banyak data-data gratis yang bisa kita pake disana Tapi kalo misalnya kita butuh yang lebih tajem nih Misalnya kalo di Newzoo gitu, kita mungkin cuma bisa dapet data Misalnya mobile game market di Indonesia atau di Cina, itu berapa sih Tapi kalo misalnya kita spesifik nih, kita pengen tau Berapa besar market gamer di Indonesia yang pelihara anjing gitu Nah itu mungkin kalo udah spesifik gitu agak susah Nah itu kita biasanya harus agak-agak nyampur-nyampur data Mungkin kalo temen-temen kebiasa pake Facebook Ads tuh bisa dipake audience insightnya Jadi kayak kita, biasanya kalo kita mau pasang iklan di Facebook itu tuh Kita kan bisa nge-set of interest tuh Usernya, demografinya kayak gimana, interest mereka kayak gimana Nah itu biasanya nanti di Facebook bakal keluar datanya Kira-kira untuk market tersebut di negara ini jumlahnya berapa orangnya Most of the time pasti udah ada produk saingan di market Nah itu kita harus make sure nih, kita untuk compete dengan mereka Apakah kita harus nge-cek apakah kita head to head sama mereka Atau ternyata enggak Itu harus di-check Terus apakah unique selling point kita ini udah cukup menjual Kok di-compare sama mereka itu juga harus di-check Nah kita taunya dari sana Terus ketika kita mau bikin produk yang jadi saingan mereka Kita juga harus bisa ngeliat, oh strength mereka apa sih, business mereka apa sih Terus dari strength kita sendiri apa, business kita sendiri apa Itu baru bisa keliatan nanti, oh kita pede enggak sih compete dengan mereka Kalau tanpa competitor analysis itu, kita nanti ketika masuk ke dalam market Kita bener-bener buta, oh ternyata udah ada produk sejenis Dan ternyata unique selling point mereka ternyata lebih diterima ke market Ternyata kita nggak terlalu, unique selling point kita ternyata kalah dibanding mereka Aduh, dengan adanya komputer analysis itu bisa nge-reduce resikonya itu sih Jadi kita bener-bener ketika kita ibaratnya maju perang, kita udah tau semua datanya Kalau strength itu biasanya balik ke tim kita masing-masing sih, itu harus di-analisis Misalnya kalau di AGT, AGT kita paling pede di, apa sih, misalnya dari art gitu Dari art kita pede bahwa untuk market yang kita tuju, kita bisa punya game dengan kualitas art yang paling bagus, paling polis Atau misalnya ternyata kita paling pede di engineering kita Semua game yang di-develop AGT misalnya itu pasti paling optimize, nggak bakal lag di low-end device Nah itu harus bener-bener teman-teman harus analisis bareng-bareng sama team kalian sih Untuk bisa understand strength kalian di mana Atau misalnya, atau even strength yang pengen kalian bangun di mana ketika kalian ngerasa belum punya strength Itu bisa menjadi faktor penentu untuk menentuin target kalian mau battlenya di mana, perang di mana sih Understanding weakness ini juga penting karena itu, kadang weakness ada dua weakness yang harus kalian perbaikin Karena itu mandatory, atau weakness yang mending kalian lupain gitu Misalnya weakness yang harus dibenerin, misalnya kayak, oh weaknessnya, misalnya saya punya studio Weaknessnya adalah kita nggak punya artis gitu Wah itu kayaknya weakness yang harus dibenerin tuh, harus cari orang yang bisa bantu kalian dari sisi art Misalnya ada weakness yang mungkin bisa di-neglect Karena itu bisa disolve dengan cara lain Misalnya kayak, misalnya weakness saya, saya nggak ngerti marketing Saya nggak ngerti cara jualan game-nya Saya cuma bisa bikin produk bagus Nah itu yaudah, bisa di-desert Oke, itu weakness kita, kita nggak bakal bangun itu Jadi kalau misalnya kita mau jualan produk, mending kita cari publisher Parton-publisher, itu bisa jadi juga Jadi dengan understanding SBOT kalian, bisa ngerti ini Roadmap atau plan kedepannya tuh, apa yang sih harus kalian lakukan Itu juga penting untuk menentukan fokus juga Jadi jangan sampai kayak, oh kita nggak ngerti marketing Kita nggak ngerti publishing Kita nggak ngerti art, kita nggak ngerti QA Yaudah, berarti semuanya harus kita perbaikin Kita harus punya semua, nggak gitu juga Dengan understanding itu, ngerti target market kalian Ngerti capability kalian, itu kalian bisa Bisa men-sorti prioritasnya Oh, yang ini perlu kita bangun Ini nggak perlu kita bangunun Yang ini kita cari partner aja Itu bisa ketahuan dari situ nanti Soalnya kan pasti di mana-mana resource politik terbatas ya Jadi untuk menentukan prioritas fokus itu sangat penting Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!